Ada beberapa jenis burung yang suka dengan hujan, terutama ketika hujan rintik-rintik alias gerius. Selain itu, ada juga beberapa jenis burung yang menyukai suara gemersik hujan. Hujan yang turun dengan tidak begitu deras, misalnya rintik-rintik atau gerimis, sangat disukai sebagian burung kicauan. Ini terbukti dari keramaian suara kicauan mereka saat hujan turun. Hujan juga bisa dimanfaatkan sebagai terapi burung. Berikut ini saya akan informasikan beberapa burung yang akan gacor bila hujan turun. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut! Mengfaat hujan untuk burung terucukan ialah merangsang bunyi baik mengeluarkan ropelnya, karena hujan sangat efektif untuk merangsang hal tersebut. Burung cucak hijau juga sangat menyukai suara air hujan. Air hujan dipercaya dapat membantu menghilangkan stres pada burung. Memandikan burung saat hujan ternyata memang banyak dicinakan oleh sebagian kicau maninya. Jika burung mengalami stres berat, macet bunyi, atau kurang jinak, terapi mandi air hujan sangat perlu dicoba. Seekor burung kacor akan berkicau dengan keras saat turun hujan, pasalnya mereka akan gembira dan senang bermain air hujan. Seberapa manfaat mandi hujan untuk kacor. Menghilangkan stres yang sedang dialaminya, meningkatkan birahi, meningkatkan metabolisme. Burung anis merah Burung anis merah mudah naik birahi di musim hujan. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa burung anis merah pada musim hujan memasuki kondisi burung jadi. Anis merah bakalan yang dipelihara sejak lama pun menjadi lebih rajin mengeluarkan suara ngeriwiknya yang terkadang disertai suara ngeplongnya. Fletchie dikenal juga sebagai burung yang gemar bermain hujan. Karena itu ketika turun hujan rintik-rintik pada pagi hari, burung akan ngeriwik dan mengeluarkan ocehannya. Anda bisa memanfaatkan hujan untuk terapi agar burung fletchie mau berkicau. Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Ayah kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.